Halo Youtubers! Ini episode 5 dari Unplugged. Sekarang kita mendapatkan guest spesial dari Vokal Plus. Emang sih gak semua orang bisa memainkan awet musik. Tapi gimana soal nyanyi? Hmm banyak yang bilang sih kalo nyanyi itu gampang. Karena gak membutuhkan banyak peralatan. Cukup dengan suara aja. Tapi juga gak sedikit yang ngomong kalo nyanyi itu susah. Ada yang bilang suara gue jelek. Ada yang bilang gue malu nyanyi di depan umum. Terus ada juga yang bilang katanya dia gak bakat nyanyi. Tapi sebenernya nyanyi itu mudah atau enggak sih? Makanya episode kali ini bakal spesial banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol langsung sama seseorang dari Vokal Plus. Sekarang kita langsung aja masuk ke video recovery kita yang pertama. Ada yang suka gak sama John Mayer? Hmm gue liat kayaknya banyak banget nih yang angkat tangan. Kayaknya suka banget sama John Mayer. Sama sih gue juga. Nah artis Youtube kita kali ini namanya Andrew Mullen. Dia videonya di upload sama temennya yang namanya Jonathan Romeo. Nah kira-kira siapa sih Andrew Mullen ini? Kayaknya sih dia seseorang yang ngefans banget sama John Mayer. Tapi yang pasti dia adalah seorang musisi dari Australia. Lagu yang dibawakan berjudul Stop This Train. Atau yang artinya memberhentikan kereta. Kira-kira berhentinya di hati gue enggak ya? Lupain, lupain. Tapi yang bikin video ini spesial nih, karena yang merecover adalah seorang professional vocal coach sekaligus pendiri Vokal Plus. Indra Aziz. Menyanyi itu mudah. Nah makanya mendingan sekarang kita nyanyi-nyanyi aja dulu. Unplug, turn off your brain. Stempat, turn off my brain up deep urlovANya. 시에nengkar, yea? But I just can't sleep on this tonight. Yaah, I gotta stop this train. I wanna get off and go home again. I can't take that speed, it's moving in. I know I can't but I know the way you can't. Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Tidak bakat atau suaranya jelek itu Yang menilai bukan si penyayangnya Mereka pendengarnya Jadi kalau menurut saya sih buat anda semua ya Kalau misalnya anda ragu-ragu gitu Nyanya aja dulu Walaupun di kamar mandi gak apa-apa ya Yang penting udah dimulai Mulai keluarin dulu suaranya Ya kayak gitu Oke nah ngomong-ngomong soal vocal plus lagi nih Contohnya yang diajarin disana tuh seperti apa sih Ya contohnya kita juga belajar tentang Teknik latihan vocal Seperti pemanasan vocal gitu ya Itu kan penting tuh sebelum kita nyanyi Sebelum kita rekaman Penting banget kita untuk pemanasan vocal Kita juga ngajarin caranya untuk melakukan vocal training Yang bener-bener fokus ke teknik Misalnya untuk latihan memperlebar range gimana Untuk latihan falset gimana Chest voice gimana Jadi ada pemanasan kayak gitu Dan juga performance Maksudnya Apa namanya kita di panggung tuh Seperti apa interaksi dengan penonton Ekspresi wajah seperti apa Dan sebagai pokoknya luas Makanya disebutnya vocal plus Oh oke Karena gak cuman teknik vokal aja Jadi gak cuman mentingin suara aja ya Tapi juga performnya semuanya diperhatiin gitu ya Yes Wow luar biasa banget nih Tapi boleh dicontohin gak Salah satu contoh kecil gitu misalnya Latihan yang paling dasar banget dengan latihan solo Soal layation pelasar misalnya takich ngeluk SAT Yavie ikuatin ya 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 Contohnya ya contoh satu misalnya mem OUT coba ah eh? bitul Nah itu tadi udah bisa Oh itu udah bisa ya oke itu itu salah satu paling gampang Itu disebutnya apa tuh tadi Itu sebetulnya Latihan untuk Meraih nada tinggi Tanpa susah Maka kita menggunakan huruf-huruf M untuk bantuan Huruf M itu semacam pegangan lah Itu udah langsung Kita pake Jadi M itu untuk membantu mempermudah mencapai nada itu Seperti yang nadanya, jadinya kedengeran ya Betul, itu contohnya aja Wah, makin seru nih kayaknya ya Aduh, kayaknya aku pengen ikut Vokal Plus juga nih jadinya Nah, Mas Indra Aziz, ada ga saran-saran ataupun kritik buat YouTubers nih Yang suka banget cover lagu di YouTube Iya, banyak kesalahan para pembuat cover di YouTube Adalah mereka mencoba mirip Padahal, what's the point kalau bikin cover tapi mirip Betul Jadi, coba kalau kita lihat cover-cover yang keren Itu semuanya pasti mereka beda dan punya ciri masing-masing Nah, itu yang YouTubers harus bisa dapetin gitu Karena kalau misalnya kita tidak unik Tidak berbeda dengan yang lain-lain Mungkin kita tidak punya nilai plus di karya kita itu Kan ikutnya Vokal Plus, jadi harus punya yang plus dong Nah, buat YouTubers yang pengen tau lebih lanjut, bisa menghubungi kemana nih? Follow aja Twitternya dulu At Vokal Plus Terus juga kalau di YouTube tentunya search aja Vokal Plus Atau search Indra Aziz, search Vokal Plus TV Atau tips Vokal pasti keluar Vokal Plus Dan subscribe Ya, subscribe ya pasti Itu penting banget Aku sudah sempat lihat-lihat juga sih banyak banget ya Ternyata artis-artis juga yang berbagi juga di situ ya Betul Wah, jadi bisa jadi ilmu juga nih buat kita Seputar menyanyi Jadi intinya menyanyi itu mudah Harus mudah Harus mudah Harus mudah Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Mas Indra Aziz Seputar menyanyi yang mudah Dan juga pastinya tentang Vokal Plus Nah, sekarang waktunya buat baca request Yes Bim Salah Bim Hah Sudah ada request-annya Silahkan dibaca Mas Oke Request-nya Dari Adrian Pradipta Diptadip1989 at yahoo.com Mau Mario Bros dong Oh, mau Mario Bros Ya sudah Nanti ditunggu dulu berarti ya Bakal di-recover Oke Nah, buat lo yang pengen banget request lagu Dan lagunya bakal di-recover sama bintang tamu kita Langsung aja dikirimin lewat email di 9plusproject at gmail.com Dan buat bulan depan nih Mas Indra Aziz Katanya mau bagi-bagi DVD buat yang request ya Iya bener banget Ini dia DVD-nya Yes Nah, buat yang request bulan depan bisa dapetin ini nih Dan tentunya bulan depan pastinya kita masih punya special guest lagi Oke video yang kedua spesial banget nih buat Dipta Nah dimanapun kamu This is Mario Bros And still with our special guest from Vocal Plus Mas Indra Aziz Nah bareng-bareng ya Mas Unplugged Turn off your brain Alright Let's go 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!